Halo semeton, jumpa lagi ya bersama saya di Bonsailer Bali Di video kali ini, di depan sebelumnya sudah ada sebuah bonsai dolar semeton Ini salah satu koleksi dari saya, Bonsailer Bali Oke, untuk teman-teman yang sudah selalu mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak Dan yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini tetap berlanjut dan semakin berkembang Oke semeton, ini akan saya lakukan proses permajaan Pruning dan wiring kembali untuk mengarahkan cabangnya Oke semeton, ini adalah bonsai koleksi dari Bonsailer Bali yang sudah cukup lama di koleksi Sekitar 18 tahun ya semeton Oke semeton, saksikan terus videonya, jangan di skip ya Oke semeton, pertama saya akan melakukan pruning ya semeton Sambil melakukan pruning ini, saya akan menceritakan sedikit tentang bonsai dolar ini ya semeton Bonsai dolar ini pertama saya dapat waktu kelas 2 SMP ya semeton Waktu itu saya diberikan bibit oleh paman saya Yang dimana paman saya ini sudah almarhum ya semeton Sejak saat itu saya rawat Sempat terbengkalai semeton karena saya masih sekolah Sampai saya bekerja terbengkalai Saya hanya taruh begitu saja di bawah Di bawah dan akarnya tembus semeton Sampai pada akhirnya pohonnya membesar dan potnya pun sampai pecah ya semeton Dan akhirnya 5 tahun yang lalu Kurang lebih 5 tahun yang lalu saya angkat Dan saya lakukan reporting semeton Dengan konsep yang sudah saya tentukan Tetapi setengah dari pohonnya malah mati semeton Setelah itu saya olah lagi pohonnya sampai sekarang ini Sampai semeton dapat lihat seperti ini ya semeton Semeton sebesar ini saya dapatkan dari hasil loss tanpa program semeton Dan hasilnya lumayan batangnya membesar Tapi akarnya kurang semeton Akarnya kurang dan percabangannya juga kurang semeton Hingga sampai sekarang masih saya rawat ya semeton Dan kurang lebih sudah 18 tahun ini Menjadi koleksi saya pribadi Sampai sekarang ini masih saya rawat Karena ya saya juga dapat menghargai pemberian dari paman saya Oke semeton ini baru setengah peruning ya semeton Sudah terlihat perpecahan anak cabangnya semeton Semeton dapat lihat sendiri Jadi nampaikan yang di belakang itu ya semeton Nah itu koleksi juga peliharaan di rumah Oke semeton Semeton saksikan terus videonya Proses peruningnya kali ini Sebelum nanti masuk ke proses wearingnya semeton Oke semeton Saksikan terus videonya Oke semeton ini sudah selesai proses peruningnya semeton Sekarang saya akan melakukan sedikit pemilihan cabang terpakaikan saya buang Dan yang terpakai akan masih tetap saya pertahankan dan lanjutkan program pengeluasannya semeton Ada beberapa cabang yang tumbuhnya tumpang tindih akan saya hilangkan tentunya ya semeton Dan memakai cabang-cabang yang memang sudah dari dulu saya konsepkan dan saya pakai ya semeton Oke semeton setelah ini saya akan langsung lanjut melakukan wearing ya semeton Wearing untuk mengarahkan beberapa cabang yang tumbuh tidak sesuai arah yang saya inginkan Tentunya untuk Tujuannya merapatkan semeton Nantinya jika tumbuh daun nanti akan Menjadi rapat dan seimbang semeton Pertumbuhan daunnya akan Bagus dan Menutup semua Bagian yang Tidak Masih terlihat renggang ya semeton Nantinya akan Pada saat tumbuh daun itu akan menjadi Rimbun rapat dan Tidak ada celah yang Terbuka semeton Inilah proses wearingnya Semeton dapat saksikan semeton Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton